Jokowi dan DPR mendoakan Pabas kembali masuk dalam Kabinet Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Partai politik dalam acara Kongres Rakernas itu kesempatan untuk memberikan kader-kadernya, mengejawantahkan dirinya, mengekspresikan dirinya, dipilih. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini Presiden. Bukan Presiden. Tukang sapu. Ya, bagi gue, dia the real pemimpin sih. Kita nggak bisa pungkirin lah, kinerja Pak Jokowi itu emang faktanya bagus dan udah diakui oleh pemimpin pemimpin dunia. Karena mungkin udah nggak ada yang bisa dipercaya lagi untuk menurusin program-programnya Pak Jokowi. Jokowi itu PKI, orang tuanya Cino. Sampai Pak Jokowi pun kesian lho. Ya, kesederhanan itu. Ya, itu Presiden Jokowi. Halo teman-teman perspektifku. Aduh, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu baik-baik saja ya. Seperti biasanya kalau sama aku di sini aku mau mengajak kalian untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Langsung aja, aku tidak mau terlalu banyak babi pun nih di depan. Jadi langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oh, ini waktu Pak Jokowi sebelum menjadi Presiden RI ya. Dahulu Jokowi duduk paling belakang, sekarang paling depan. Siapa sangka dulu jadi peserta rapat, sekarang jadi pemimpin rapat di forum yang sama. Hmm, ini sepertinya waktu menjadi balik kota Solo waktu itu ya. Di awal-awal karirnya Pak Jokowi di politik Indonesia. Ya, Pak SBY. Peran sentral Menteri PUPR demi kesuksesan IKN. Jokowi doakan Pak Bas dipilih kembali jadi Menteri Prabowo. Presiden Jokowi puji kinerja Basuki sebagai Menteri terbaik di era Kabinet Indonesia Maju. Hingga saat ini, Pak Bas dipercaya memegang tiga jabatan. Pertama Menteri PUPR, kedua pelaksana tugas ketua otoritas IKN dan Komite. Menunda pelaksanaan program hingga 2027. Rimulyani juga terang-terangan memuji kinerja Basuki yang selalu memikirkan kepentingan rakyat dalam hal pemerataan pembangunan. Karena dianggap memiliki kinerja mentereng, Jokowi dan DPR mendoakan Pak Bas kembali masuk dalam Kabinet Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Aku setuju dengan statement tadi soal kinerjanya Pak Bas yang sangat luar biasa. Makanya sekarang dipercaya untuk memegang IKN ya. Nah memang semenjak PUPR itu dipegang Pak Bas itu banyak sekali infrastruktur yang menjadi lebih baru lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan itu pun juga diakui oleh masyarakat di seluruh Indonesia, tidak hanya di satu wilayah saja. Aku juga berharap Pak Bas akan melaju, akan melanjutkan kinerjanya juga di Kabinetnya Pak Prabowo nanti alias dipilih menjadi Menterinya Pak Prabowo nanti. Ini ngerem total, masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati, saya ingatkan hati-hati. Masanya yang lalu-lalu sudah usai. Teknologi sekarang ini menyebabkan interaksi sosial berubah total. Sosial media bisa mengabarkan bukan hanya TV, bukan hanya media cetak, media online. Pribadi-pribadi kita sekarang bisa menjadi surat kabar, bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan perilaku-perlaku kita sehari-hari kayak apa. Meskipun sembunyi-sembunyi, saya terlalu banyak, saya terlalu banyak mendapatkan laporan. Sehingga kembali lagi, gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Keberhasilan seorang pemimpin itu dinilai ketika mereka bisa menciptakan orang penggantinya secara transparan dan demokratis. Itu kesuksesan pemimpin. Anda lihat Pak Harto, pada zamannya, wah hebat. Tapi, at the end of the day, karena dia tidak bisa menyiapkan penggantinya secara demokratis dan transparan. Amruk. Banyaklah, saya berikan, tidak usah contohin satu-satu. Nah, seharusnya partai politik dalam acara Kongres, Rakernas, itu kesempatan untuk memberikan kader-kadernya, mengejawantahkan dirinya, mengekspresikan dirinya, dipilih untuk ikut pidato. Dikasihlah waktu 15 menit memberikan pidato visinya dan oratornya dites, gitu loh, kemampuan oratornya. Kita lagi duduk-duduk, di menteng, ada seminar, dia juga ada di situ, bukan lonjong itu. Saya tidak mengerti. Tahu-tahu, dia lihat, bapak bagus juga ya. Dia lihat, saya juga bodoh, saya buka. Dia, ah, 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 ah. Terus dia jalan, dia jalan, langsung masuk Pemda. Kantor Pemda di situ masuk, begitu ada ahok. Dia masih belum jadi gubernur. Masuk, saya kejar dia, tidak boleh masuk. Kalau bisa di dalam sini, pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Ini, saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut, karena Anda ini presiden, bukan presiden, tukang sapu. Wah, 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 wah. Ini udah nuduh bawa kabur cincin yang katanya seharga 400 juta, terus di endingnya dihina jadi tukang sapu. Aduh, bapaknya ini agak, aduh, gimana ya, Pak, ya? Ya ampun, bapak. Sepakat lawan, sepakat, hanya ada satu kata. Bapak, hanya ada satu kata. Bapak, presiden dan pabrik Indonesia. Sekian dan saya, Donald Pasau. Yelahi Kisah, giliran. Bakti kuherat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi disimpang lima kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sipitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu template ya, di aksinya itu mengatakan Pak Jokowi titik-titik-titik-titik, ya tadi di sensor tadi ya. Habis itu templatenya klarifikasi. Dan selalu polanya sama, ketika orasi, ketika aksi, kelihatan sangar sekali, sangat menakutkan sekali, sangat berani sekali. Tapi habis itu ketika klarifikasi, lempeng mukanya. Hmm, makanya dong masnya ya, kalau sebelum bertindak, itu difikirkan dulu. Aduh, jadinya kan kayak gitu. Jokowi itu PKI, orang tuanya Cino. Sampai Pak Jokowi pun, kesian loh. Kamu itu jadi karena gara-gara-gara di perjuangan juga dibilang. Jokowi itu PKI. Orang tuanya Cino. Aduh, Bumega, Bumega. Emang bingung saya mau ngomong gak gimana. Ya, ya gimana ya Bumega udah sepuh kalau mau ngomong yang agak mengingatkan gitu kok, saya itu siapa ya. Apalagi saya itu masih muda, pastinya Bumega juga tidak mau mendengarkan suara saya, ya kan. Terus gimana dong? Nah ini yang, tapi yang menarik ini komennya nih, komen dari orang-orang menarik nih. Yuk, coba kita baca beberapa komen ya. Dari Anni Erza, Pak Soekarno tolong jemput anakmu ini. Terus ada lagi nih, dari Ardi, udah terbukti Pak Jokowi presiden terbaik, ya kan? Udah tuh. Terus ada lagi nih, dari Zistur 03, umur segini emang lagi lucu-lucunya. Ya emang, segala umur itu emang punya masa lucu-lucunya masing-masing ya. Habib, Habib, ada yang menanyakan ijazahnya Pak Jokowi ya. Ah, tapi udah saya kasih tau, itu orang rendahan yang suka memfiknah, menggunjim, memuduh, apalagi ijazah Pak Jokowi asli apa bukan itu kan yang dimaksud kan? Nah, itu orang rendahan yang ingin populer. Jadi orang sekelas Pak Jokowi, ngapain menanggapnya nggak begitu? Biar aja, para cecung itu biar aja, oke? Ini Habib Hussein Bagil ya, yang memang sebelumnya ini Pak Jokowi pernah dirumorkan bahwa ijazahnya itu palsu, ya kan? Jawaban cerdas dari Habib dan saya setuju, kalau Pak Jokowi ini kan seorang presiden. Tugasnya banyak sekali, tidak hanya satu dua dan itu bukan tugas yang sepele juga untuk Pak Jokowi. Jadi untuk Pak Jokowi untuk menanggapi hal-hal yang menanyakan ijazahnya kayak gitu, ini tuh hal yang sepele banget gitu loh. Dan ngapain gitu loh kalau dipikir-pikir ya, ngapain Pak Jokowi sibuk-sibuk mengurusi hal yang tidak berguna seperti ini ketika dia saja, beliau saja itu sudah punya tugas yang berat untuk dipikul. Pas Bu Sri Mulyani bilang kalau Pak Jokowi itu pakai uang operasional presiden untuk bahan sos, jujur gue nggak kaget. Gue pernah lihat satu videonya Pak Jokowi, dia kayak kunjungan ke satu kota, dia nginep di hotel yang sorry ya, biasa aja gitu, yang jelek. Menurut gue nggak layak ditinggalin oleh seorang presiden. Terus lo tau juga kan, dia kalau makan makannya yang kayak bakso, bukan makan yang fancy-fancy layaknya untuk presiden gitu. Dia lebih baik kayak beli bakso yang harganya cuma puluhan ribu, terus beli ratusan dibagi-bagian keluarga. Makanya gue nggak kaget apa yang dibilang sama Bu Sri Mulyani gitu. Terus, atau lagi, setiap anggaran, dia tuh nggak pernah pakai anggarannya tuh 100%, kayak cuma 80, 50. Padahal dia punya hak gitu untuk ngabisin itu semua anggaran, tapi dia lebih milih untuk nggak, gue cuma pakai 80%, sisanya yaudah buat yang lain. Ya, bagi gue, dia the real pemimpin sih. Persetan dengan dinasi politik ya, karena mungkin ada alasan kenapa dia tuh nempatin orang-orang yang dipercaya di pemerintahan. Karena lo tau sendiri kan, yang namanya orang udah dapet jabatan, itu ambisinya tuh udah beda-beda. Nah, mungkin dia pakai orang yang dipercaya gitu, yang punya satu visi, satu misi sama dia gitu, pengen besarin Indonesia, pengen majuin Indonesia. Nah, ini jawaban nih buat teman-teman ya, yang suka banget yang katanya Pak Jokowi itu menghambur-hamburkan uang negara ya. Ini terjawab, waktu itu Bu Sri Mulyani itu membocorkan ini ketika sengket apil pres waktu itu ya. Ya, ini karena empat menteri diundang, salah satunya Bu Sri Mulyani, di mana Bu Sri Mulyani ditanya soal anggaran. Dan disitulah Bu Sri Mulyani membocorkan soal ini, di mana Pak Jokowi itu sering menggunakan dana pribadi untuk kepentingan negara. Wah, ini memang luar biasa sekali. Gue coba kasih sudut pandang gue. Yang pertama, Prabowo ikhlas menjadi menterinya Pak Jokowi. Itu sesuatu yang sangat gak muda loh. Gue jujur kaget. Wah, kok dia mau ya? Even dunia pun juga kaget. Kok mau-maunya kalah terus jadi pembantunya yang menang? Lu yang dulunya diorbitin, sampai jadi ripal, dan kalah lagi. Terus akhirnya mau menjadi pembantu yang menang. Kalau lu gak punya sifat yang bener-bener ikhlas dan ingin mengabdi untuk negara, udah pasti gak akan diambil sih. Karena, mungkin menurut gue ya, uang itu udah bukan suatu isu lagi sih untuk suku kelas Prabowo. Yang kedua, fenomena Gibran. Jujur, gue emang kecewa dengan politik dinasti. Tapi coba deh dipikirin lagi. Gue yakin Gibran pun juga nolak pasti jadi wapres. Men, lu bakal dibully sih Indonesia. Dia udah tau itu pasti. Dia mungkin juga udah mohon-mohon nolak juga ke bapaknya. Coba deh, sekelas Gibran, ngapain jadi wapres? Ngapain masuk politik? Pusing coy. Uang udah bukan isu lagi sih buat dia. Gue yakin Pak Jokowi sangat terpaksa memajukan anaknya Gibran. Karena mungkin udah gak ada yang bisa dipercaya lagi untuk menurusin program-programnya Pak Jokowi. Kita gak bisa pungkirlah, kinerja Pak Jokowi itu emang faktanya bagus. Dan udah diakui oleh pemimpin pemimpin dunia. Kita butuh presiden yang bernyali. Kita mau keluar dari status negara berkembang menjadi negara maju. Kita butuh yang berani untuk hilirisasi. Karena apa? Negara-negara maju itu gak senang kalau ada negara berkembang yang jadi maju. Makanya kita butuh presiden yang bernyali, yang gak bisa disetir siapapun. Ini bener nih apa yang dikatakan masnya. Tapi terlepas dari entah itu Pak Jokowi terpaksa memajukan Mas Gibran atau tidak ya. Dari sebelumnya kan Mas Gibran sudah banyak dilirik partai-partai kan. Bahkan sudah sempat mendapatkan tawaran dari Pak Anies juga dan juga Pak Ganjar untuk menjadi wakilnya. Sebelum pada akhirnya tiba-tiba orang-orang ini, orang-orang yang awalnya tadi memberi tawaran ini menyerang Mas Gibran nih. Yang katanya melanggar konstitusi lah, yang inilah, yang itulah kayak gitu. Emang orang-orang ini agak lucu ya kalau belum bisa memenangkan pertandingan itu. Saya kira kalau presiden ya, saya maaf ya kalau saya boleh. Ciri saya ini kan lahir dari Leknan II di Kopassus. Jadi banyak sekali komandan saya, macam-macam tipe komandan saya. Saya bisa melihat ciri-ciri komandan yang baik itu. Saya bersyukur bahwa saya dapat komandan seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sederhana, tentara itu di Kopassus itu kita sederhana kok. Pokoknya komandan itu beri contoh, tauladan gitu aja. Sama dengan Pak Jokowi saya lihat dalam bentuk negara ya. Saya lihat beliau beri contoh. Kesederhanaan yang saya bilang tadi, satu ketika beliau pernah beritahu saya, Pak Luhut. Orang kok bisa ngajarin saya mengenai kemiskinan gitu. Saya lahir dari situ, Pak Luhut. Kami di bantaran kali Solo itu. Saya terharu dengar itu. Udah lah, jadi saya kalau pergi malam-malam, memberi bantuan alam, kasih. Ya karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup. Mengenang memori begitu ya? Iya. Jadi itu saya bilang sama si Ruhir Sarma ya kemarin. Dia interview saya dari New York Times. Saya bilang, this is Pak Presiden Jokowi Dodo. Bahwa Pak Jokowi itu menurut saya pemimpin, saya tadi belum selesai. Yang menurut saya kita untung ada sekarang ini. Saya saksi hidup. Mau ganti mobil Presiden aja itu berkali-kali kita bujuk-bujuk supaya mau nggak mau tuh. Sampai monggok. Saya ingat waktu ke apa-apa namanya kabut kebakaran hutan di Kalimantan, kami dengan Presiden naik mobilnya itu monggok. Itu berkali-kali dengan Pak Pratik. Sampai akhirnya beliau mau. Ya kesederhanaan itu. Ya itu Presiden Jokowi Dodo. Ngomongin kesederhanaannya Pak Jokowi itu memang betul apa kata Pak Luhut tadi. Pak Jokowi itu sangat-sangat sederhana sekali. Dari, ya kita lihat aja dari penampilannya di keseharian, ketika kunjungan, yang seringkali mengenakan kemeja putih, celana hitam, terus sama sneaker. Itu yang, wah kayak jarang-jarang gitu loh. Kayak pemimpin negara itu mengenakan styling baju yang sesederhana itu. Biasanya kan ya pakai jas atau pakai baju-baju yang kelihatan menyala, bukan menyala, apa ya, kayak ketara sekali gitu loh daripada yang lainnya seperti itu. Tapi tidak berlaku untuk Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ya sesederhana itu. Dan tidak hanya untuk pakaian saja. Bahkan yang, apa ya, staffnya kepresidenan, kalau nggak salah dulu pernah mengatakan, Pak Jokowi itu makanan kesehariannya, itu ya sangat sederhana juga. Justru bukan makanan-makanan yang ada di restoran mewah seperti stick, ataupun apa yang menjadi requestnya Pak Jokowi, seperti itu. Aduh, saya tuh selalu merinding kalau mendengarkan cerita dari Pak Jokowi, ataupun cerita kesaksian dari staffnya, ataupun orang-orang di sekelilingnya Pak Jokowi mengenai Pak Jokowi. Nah teman-teman, sepertinya kita akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman perspektifku yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa.